Intro Nah iya itu ya, kok bisa kayak gitu ya Kadang pas palaikat tanding kemarin kan Ini mah kayak bukan Kayak bukan diri sendiri gitu Kayak dikenalin gitu Kayak gitu Jadi kayak jadi setengah sadar gitu Itu udah gue pikirin waktu itu men Awal-awal One Breath MMA Kok udah berpikir sampe kesitu Bagaimana gue ngejual fight gue nih Percuma yang jadi champion-champion sebelumnya Men gak ada yang tau siapa mereka men Walaupun juara juga gak ada yang tau ya Iya, dia padahal jago banget Gak ada yang tau siapa dia men Berarti buat sekarang tuh kalo mau pengen Naik tuh kayaknya harus Punya kontroversi dulu kayaknya Kayak orang yang bikin boxing-boxing itu kan Asal kasih-kasih aja kan Ini Coba ini Coba Ada gak yang punya lagi Gak ada bro Tapi nantang yang bener siapa? Ada Yang pengen banget ya Yang legs Yang legs Yang legs Yang leg anjing Kenapa? Kenapa yang leg? Yang nantang Dia yang terlentang Lo punya kata-kata apa buat Para haters Verdian Paleka Tetaplah jadi haters saya ya Tetaplah membenci Karena pembenci tuh gak butuh Pembelaan sih Kalau dia benci-benci aja gitu Gak bertukmela Ya gitu aja Tetaplah seperti itu ya Tetaplah salah Anjing Ya buat haters saya Nih Kalian Hidupnya masih gitu-gitu aja Liat Idola kalian disini Dapet ini Dapet duit Lo masih gitu-gitu aja Goblok Anjing King Paleka Oh iya Katanya ada Raja terakhir Siapa Raja terakhir? Yang legs Raja terakhir dari mana coba? Jadi tanding aja belum Apanya Raja dari mana coba? Ini bro Ini Raja bro King of King bro The Blue Corner From Blue Kolmano Muay Thai King Ferdinand Perni Aduh Gimana bang? What's up bro? What's up bang? Widih Gimana gimana Saya siap Apapun yang akan ditanyakan Widih Jadi apapun pertanyaannya Apapun Apapun Sebar-bar mungkin Boleh Sebar-bar mungkin ya Karena kita udah menang Perlu dibuktikan apalagi Gue disini berusaha Mewakili Para netizen lo Oke Para haters lo Maupun fans lo Gue wakilin disini Mewakilin kumis juga? Wakilin kumis juga Karena gue tim kumis Tapi Gue mau pensiun Hah? Mau pensiun Kok pensiun? Iya Kenapa? Biar rekor saya Gak terkalahkan Juara dunia Mau pensiun aja Langsung bisa gak sih? Mau pensiun aja Dianek mulutnya Bener-bener ya Halus Tapi pedes Biar gak ada yang nantang Oh gitu Biar gak ada yang nantang Tapi bohong ya Emang malekan Kira MME bro Iya MME lo bilang kasta apa? Kasta tertinggi Ya memang Bener kasta tertinggi Dalam bela diri Bisa dibilang MME Karena semua Jenis bela diri Terwadahin disitu Apapun Bela diri Boleh Masuk di MME Masuk boleh kan? Iya Oke Lo puas-puasin dulu deh Ngelus-ngelus gitu Gak nyangka kan? Gue Di luar ekspektasi gue Di luar ekspektasi gue Pernah sih Waktu itu Abang lagi live makan Teman Palaika tuh Nonton live abang Terus Palaika bilang Coba tanya Si abang milih Kumis atau Palaika? Abang jawab Kumis Karena Kumis latihan tiap hari Kalau Palaika gue gak pernah liat latihan Oh dari sana nilainya Iya Wajar dong Iya Wajar dong Wajar 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 Mungkin kalau gue liat latihan lo Bisa berbeda Prediksi gue Tapi udah liat kan? Iya gue liat dikirim sama Kumis Gimana tuh? Bang ini latihannya Palaika ini bang Di Google Drive itu dikirim Wah ini mis Makan siang gratis ini mis Lo mukul tangan begini Sengaja lo lembek-lembek Iya masa kita kasih Rahasia kita Kan kita udah bilang Rahasia Jadi yang lo prank itu Bukan waria doang Kumis pun lo prank Waria kan Kumis Iya lagian minta video latihan Kita aja gak pernah minta Apalagi sampe ke Kumis kan Setau kita tuh Kita gak pernah ngasih Nah gak tau itu bocor dari mana ya Tidak tau Oke 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 Ya mungkin ada Langsung Oke lo sengaja kirim video Sengaja Seburuk mungkin latihan lo gitu Selembek mungkin Dan di sosial media juga lo lebih banyak party-party-party Nah itu Gue tuh ngeliatin kekonyolan Udah amat lah Konyolan aja Yang gue Ya piseng aja gitu kan Lagi disini Lagi mabok Ini kita Apa aja yang itu Yang jelek-jeleknya aja Nah yang proses kita Latihan Sampai Dapet ini tuh Kita gak Diliatin Padahal lo dilatihan juga berdarah-darah ya Iya Sparring partnernya Berdarah juga Kan Kalo Kumis kan Kumis yang berdarah ya Kalo polaiknya tuh Lawan-lawan yang berdarah Itu Sekeras apa emang lo latihan Wah keras banget Sehari tuh dua kali Sehari dua kali Pagi terus lari Pada 6 kilo lah ya Lari 6 kilo tiap hari Iya Kan Bandung tuh kan Apa tuh kalo kata orang tuh Daerah atas gitu kan Kadar oksigennya kan Iya Kadar oksigennya Kadar oksigen tipis Bagus untuk latihan paru Bagus kan Iya buat pernafasan fighter bagus Ketika kita di oktagon tuh Kayak gak ada beban sebenernya Cuma kemarin tuh kenapa Ngap Karena Pertama naik Nerpes Nerpes Nah itu Pas naik itu tuh Perasaannya tuh Udah campur aduk bang Jadi Kayak Anjing Beda banget nih Apalagi udah ditutup Ngerjeng Gue dikandangin Iya Beda banget Kandangin Beda banget Kalo kalian nonton Yang tanding-tandung Wah lembek banget Lembek Itu beda banget Ini menarik nih Beda banget Bagaimana perasaan lo Ketika lo masuk Oktagon Atmosfernya tuh kayak gimana Ketika pintu ditutup Klek Kunci Itu Gimana perasaan lo waktu itu Wah gila sih Campur aduk sih Gak tau harus ngapain sebenernya Yang ada di depan kan cuma kumis ya Ya mau gak mau Kita harus bisa ngadepin ini gitu Mau kalah mau menang Gak peduli lah Yang penting Hadapi dulu Wah itu sih Gila sih gak bisa Gimana ya ngomongnya Tadinya ngeremehin gitu Oh naik itu doang Semua orang bisa lah Diliat dari orang lain Tanding Gitu doang Gue juga bisa Pas kita yang naik tuh beda Abang itu beda Pas pertama kali Gila rasanya Waduh beda banget Oh gini Ternyata Oh gak bisa nih Geremehin Berarti Gila sih Gak bisa ngomong apa-apa lagi Udah di atas itu Dan ini akan lo kenang seumur hidup men Pengalaman pertama lo Tapi yang abang lihat tuh gimana tuh Pertandingan peleka sama kumis tuh Keliatannya gimana Buat seorang pemula Buat seorang pemula Satu poin Apalagi MME langsung Satu poin yang perlu digaris bawahi Gak semua orang berani Naik Oktagon itu Apalagi selebriti Iya Apalagi kan denger itu Kenapa Kira-kira tuh Iya Sesuai yang lo rasain Sesuai yang lo rasain Apa yang lo rasain waktu itu Ketika Oke lo naik Di kunci Nah itu Ya itulah yang lo rasain Iya Ya gak semua orang berani Menjalanin itu Mencoba itu Lo udah menang Ngelawan diri lo sendiri Even kayak misalkan Kaiser kumis Dikatakan kalah Dia udah menang Ngelawan diri dia sendiri Setidaknya ya Iya Berani buat naik Kesana gitu kan Iya Lo harus Seluruh lo ngalahin kumis juga Lo harus ngelawan diri lo sendiri Di tempat latihan kan Iya Bagaimana melawan rasa malas Lo disiksa sama pelatih Bahkan Kalau kayak gue fight Gue kebayang Gue lagi Di belakang tuh Sebelum Terbuka tuh layar Di Belakang kan Kadang gue Disitu Pas sebelum Entrance keluar Itu Di backstage Kadang gue pergi Ngapain gue disini ya Iya Gue ngapain Disini Anjir Makanya Pak Eka juga Bilang ke anak-anak Anjing tiba-tiba MME nih Gue ngapain Disini Kadang ada kepikiran Seperti itu Itu padahal gue udah sering fight Masih kadang kepikiran Kok gue disini Masih Masih bingung sama diri sendiri Kan Kok gue disini Gue mau ngapain ini Nah Ketika momen buka Stage nya dibuka Layarnya tuh Kita entrance masuk Itu udah berubah Berubah lagi Tiba-tiba mood swing Yang tadinya kita Bingung Kita mau ngapain ya Tapi Tapi gak Setiap momen Gue mau fight Feel yang gue rasain Seperti itu Enggak Keseketika lah Sewaktu-waktu Kadang gue seperti itu Nah Pas sudah dibuka tuh Kits Itu beda lagi Adrenalinnya Nah disini udah mulai Kita Kebawa atmosfernya Penonton tuh Udah kebawa Wah udah semangatnya Spiritnya masuk tuh Iya Crowdnya beda Udah kebawa Disini gue bakal Nunjukin Semua skill gue Yang udah gue latih selama ini Udah pede tuh Masuk Udah enjoy tuh Enjoy Udah menikmatiin Berdoa Berdoa Udah Dipakein Vaslin Sama tim Salaman semua Itu kan momen-momen yang Debaran jantung Adrenalin Kadang kita sampe gak kenal Siapa diri kita Nah iya itu ya Gue bisa kayak gitu ya Kadang pas Palaikat tanding kemarin kan Ini mah kayak bukan Kayak bukan diri sendiri gitu Kayak dikenalin gitu Kayak gitu Jadi kayak gak Jadi setengah sadar itu Adrenalin gitu Iya Kayak setengah sadar itu Kayak ngelakuin Tapi enggak gitu kan Iya Sampai sebelum tanding itu kan Kebangun tuh subuh-subuh ya Diam aja gini mah Karena kepikiran terus Terngiang-ngiang Terngiang-ngiang diatas Oktagon Ter gimana Ini jam 4 subuh Bangun lah dia Bikinin mie Makan Makan lo udah Tidur lagi Kebangun lagi Gitu terus Setiap 15 menit Kayak Kayak Gimana gitu Masih gak percaya lo udah melalui itu Semua Nah itu Itu sih gak Udah naik oktagon Kadang kita Kesadaran itu gak penuh Kita kadang Kadang blank Kadang Gak setiap momen ya Kadang ada ketubuh momen Full sadar Ada Nah biasanya Fighter itu dalam kondisi berbahaya Ketika dia Sudah tidak memiliki rasa takut Itu dia dalam Bahaya yang sangat besar Ketika dia mau naik oktagon Udah over confident Udah saking pedenya Gue ngalamin itu Gue bisa ngomong gini Gue ngalamin Itu pertandingan gue Pas di final one Pretty Mimi Gue waktu itu menang 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 Belum terkalah kan Belum pernah kalah gue Gue belum pernah ngerasain kalah Di final Gue ketemu Brando Mamana Yang gue anggap Apalagi gue udah Pernah main sama Fighter Singapur Fighter luar Gue udah pernah Internasional fight Disini mah biasanya nih lokal Akali Brando Gue liat Waktu itu Dari daerah gitu Bukan gue mengecilkan daerah Cuman Kan kita juga riset kan Ah ini belum ada rekornya lah Dari segi Gue riset Pengalamannya kurang lah Gue masih mikir begitu Apalagi gue liat Setiap pertandingan Brando Mamana Waktu itu tuh lebih Menangnya menang-menang Hoki Kalo gue bilang Gak full skill Skillnya gak Gak keliatan banget gitu Biasa Udah confident banget Gak pernah kalah Gimana mental orang yang gak pernah kalah Gue sampe gak sadar Siapa diri gue Waktu itu Memang bener-bener Bleng Dan game plan dari pelati gue Waktu itu Udah All out aja Main atas bawah Oke Nah Aku gak Gak punya clue jadinya Di otakku kosong jadinya Karena Udah main atas bawah Oke jadi kosong Waktu itu Akunya kosong jadinya Gak ada clue apapun Gue harus ngapain Dia bingung Udah Gue main tiba-tiba Teng Gue bangun-bangun Di ruang ganti dong Kebayang gak tuh Kalah baru Kau gue 15 detik 15 detik 15 detik men Baru mulai Belum adu pukul Belum kita adu pukul Gue bangun-bangun Udah di ruang ganti Terus gue Gue habis ngapain Gue nanya gitu Gue habis ngapain Berarti itu Lo belum pelanjutin kau kan Belum Itu abang kena apanya Rahang Kena rahang Gue kena spinning back piece Waktu itu Viral dunia Kalau lo dibullyin Di nasional Gue dibullynya Sampai internasional Sampai fighter UFC Ngeshare video itu Chris Cyborg Waktu itu Ngeshare itu juga Akunya Ned Dias Juga sampe ngeshare itu Jadi memang Waktu itu Gue pasang Di Indonesia Pada waktu itu Jadi kenapa Jadi cerita kisah gue Kenapa Jadi cerita kisah gue Gak apa Seru Jadi waktu itu Di Indonesia itu Gue liat Belum ada karakter fighter Yang Bisa dikatakan Tengil lah Public enemy Belum ada Nah kalau di luar negeri Waktu itu sosok yang gue liat itu Ada Ned Dias Namanya Ini ya Yes Ned Dias Itu dia Itu Inspirasi gue itu Salah satu Fighter MMA Yang gue idolain Sama John Jones Alex Pereira gak Alex Pereira Gak Itu idolanya Alex Pereira gak Pada jaman itu Yang gue liat banget Ned Dias Dia entertain banget Ketika dia fight Gak cuman fight Ngincer menang doang Enggak Memang dia seni Dia tunjukkan Full skill Taunting Memang yang lo lakuin juga Ada tuh fight Taunting Oke lah itu Itu sebenernya buat Biar ngetegang aja sih Benernya gitu Itu bentuk bagian dari Entertaining Ketika kita main Di profesional fight Tapi ketika kita bertarung Di amatir Gak butuh Taunting itu Gak butuh Karena yang dihitung Poin Fokus ke poin Kemenangan Tapi kalo di profesional Kita bagaimana Harus bisa Menjual Fight kita Bukan cuman Psywar nya doang Yang gede Tapi fight nya Juga harus menarik Gimana orang Gak bosen nontonnya Itu Itu udah gue pikirin Waktu itu Awal-awal One Bread MMA Gue udah berpikir Sampai kesitu Bagaimana gue Ngejual fight gue nih Percuma yang Jadi champion-champion Sebelumnya Men Gak ada yang tau Siapa mereka men Walaupun juara juga Iya Dia padahal jago banget Gak ada yang tau Siapa dia men Berarti Buat sekarang tuh Kalo mau pengen Naik tuh Kayaknya harus Punya Kontroversi dulu Kayaknya Iya Saat ini yang dimakan Seperti itu gimana Iya Waktu itu gue bikinnya Contohnya yang gue lakuin Gue gak tau Siapa brandon sama mana Yang gue tau Gue bakal ngalahin dia Itu kan Contoh simple Cywar yang lumayan Maksudnya Gue Buat kalimat itu tuh Berpikir Nemuin Kosa kata itu tuh Berpikirnya panjang Biar bisa nancep Kan itu biasa aja sebenernya Cuman kan Kalo untuk lawan kita kan Dem Langsung Apalagi kita Cywarnya Bukan kata-kata lagi Kita kirim paket Ke rumahnya ya Kita kirim paket Stellan Mencong Stellan Mencong Rumahnya kaget kan Dia sama keluarganya kan Kok Pak Laika bisa tau rumahnya Lagi kan Tepat dari mana tuh Banyak Masa-masa Kalem Mau dia Bilangnya mau dipidanain tuh Tanggap trauma dia Trauma dia Harusnya dia Kan dia tuh bilang kayak gini Gue gampang banget Matiin lu di jalan Kita tuh kayak sounding aja Kita kasih paket ke rumah dia tuh Sebagai pesan aja buat dia Kalo kita Tau rumah dia Tau dia ngapain Gampang banget Kalo kita ngebalikin gitu Iya Apalagi era sekarang sih Semuanya Digital tuh Gampang banget Gampang banget menemuin orang Siapa yang bisa matiin duluan kan Kalo digituin kan Dan kan gue udah tau alamatnya Rumahnya Luarganya Itu sih Lebih kesana sih pesannya Pesan yang tersirat tuh itu sebenernya Iya Kayaknya dia kaget kan Tau dari mana Lagian Sosuan banget Mau matiin orang kan Oh itu bisa dipidana kan Pengancaman Iya Gitu Kalau ngomong pidana-pidana Ngeri-ngeri sedap Jangan Tidak mau lagi Tidak mau lagi Eh BTV udah Udah berapa kali Masuk Masuk Dua kali Dua kali Dua kali kasus yang berbeda Tapi tetep ITE Masuknya Yang pertama tuh Prank sampah Katanya masuk pasal Pencemaran sama baik Yang kedua Jadi online Itu endorse Gak tau Kan saya taunya Itu candy crush Apa gitu Ini kalau ada sound efeknya Eh Iya gitu Yang pertama itu kan Viral banget men Itu pada saat Kalau gak salah Warna Awal-awal Warna Dan bulan puasa gak sih Iya bulan puasa Itu kira banget Kenapa kita kasih Kenapa dikasih Kenapa dikasihnya ke waria ya Waria ini ya Karena Kita waktu itu mikirnya Ini apa Bulan puasa Kita mau Janganlah gitu Mangkal di bulan puasa Niatnya tuh kesana Cuma Kalau udah masuk ke Yang beda ranah Kayak Yang lain-lain Jadi anggapnya Wah gak ada Keprik manusiaan Ngasih ini lagi puasa Dikasih sampah Orang ngasihnya ke bencong Kita juga mikir Gak mungkin Ngasih sampah ke ibu-ibu Lagi nyapuk Ke bapak-bapak yang lagi dagang Gak mungkin Kita juga punya hati Cuma karena Kita mikirnya kesana Gitu kan Janganlah Jangan mangkalah Di bulan puasa Niatnya gitu Iseng-iseng Iseng doang Gitu Tapi guys Jangan ditiru itu ya Saya minta maaf Ya buka tumbelaan ya guys ya Tapi itu sih Awalnya lo bilang Tapi bohong Gua ajar lo Nah itu Nah video itu juga tuh Video itu 2019 bang Jadi disangkut-sangkutin Diedit nih Iya pas Ada kasus ini Video itu naik Yang tapi bohong itu Padahal itu video lama Sebelum kasus Sebelum kasus tuh udah ada video itu Ada udah ada Waktu itu bikin video yang Tapi bohong tuh Nggak pas lagi ngapain lo Nah pas Ada konten tuh Ada Instagram yang Nge-repost kita Waktu itu Mereka pura-pura Minta maaf Tapi bohong Akhirnya itu tuh Sekesebar tuh disitu Di sosial media Apapun bisa dibikin Makanya pas ditangkap polisi Kamu sebentar lagi bebas Tapi bohong Gitu-gitu Terus polisi Bingung kan Tapi bohong apa Lo nggak ngerti Nggak ngerti kan Selama kabur-kabur tuh Seminggu ada Lo kabur 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 kemana lo Lo kabur kemana lo Ke Bogor Ke Palembang Sampai ke Palembang Lo orang Palembang ya Orang Palembang Mas Diniwewe Tertipkan Maksudnya Niniwewe Orang Palembang Maksudnya Niniwewe Oh Palembang Itu lari ke Palembang Terus liat berita kan Berita nggak berhenti-berhenti Kayak Kalau tidak ada Menyerahkan diri Kita bakal Kasih Peringatan terukur Dan terarah Ancih Mau dibunuh Mau ditembak Ngori banget Nyerahin diri Tapi di Berita tuh Wantet banget loh ya Berarti Tapi di beritanya tuh Ditangkap Padahal udah Telepon-teleponan Nyerahin diri Gitu Terus gitu Ditangkap di Tol Merak Kan langsung viral Gitu Yang pertama itu Terus viral juga Yang di dalemnya kan Nah itu dia Ini baru mau gue Tanyain tuh Iya Itu 2020 Viral di dalem Di bully Di bullynya gimana Di apain loh Dipukulin Dipukulin Ditelanjangin Sama Banyak itu 80 orang itu Waktu itu Dalem Iya Ini siapa yang Yang nge-bully lu siapa? Tahanan Tahanan pada waktu itu Dan itu ada Handphone waktu itu Ini kenapa Saya bilang begini Itu ada buktinya Orang udah kesebar Gak apa-apa dong Udah masuk berita juga Komnasan tau Waktu itu Dari pihak Intansi lain juga tau Gitu Kesebar itu Wah gila Sebar banget Dibully sama tahanan Ya makanya Ngelawan kumis yang kayak gitu Ada apa-apa Waktu ditahanan lo itu men Sepedi apa men Bullian ke lo men Wah Gue liat nih mata lo Sempet berkaca-kaca lo Ngomong Masih ketahanan tuh Iya Pedih banget sih Waktu orang tua tau video itu Kan sempet pingsan tuh Orang-orang Masuk rumah sakit Yang di Palembang Yang mana ada orang tua Mau kan anaknya Diginiin Dibotakin Dipukulin Disuruh Wah gila sih Mandiin Pokoknya dari situ sih Anjing Gue gini ya Di penjara Gini Pada waktu itu ya Tapi gak tau Sekarang penjara tuh Masih kayak gitu Apa gak ya Saya harap gak Gak kayak gitu lagi lah Tapi waktu itu sih Parah banget sih Kayak Kayak Udah ditungguin itu mah Udah memang diset ya Iya Sampai ada bilang Katanya Ini kerjain Tapi jangan sampai mati Itu Tololnya tuh Di video sama dia Kesebar langsung Wah langsung Ini seorang Content Creator Anak Masih anak remaja lah Iya waktu itu Berarti umur 20an Lagi iseng-isengnya Seorang anak remaja Masuk Apalagi ancamannya tuh 12 tahun Wah gila 12 tahun Gak main-main itu Gue gak Gak bisa kebayang sih Maksudnya Lu tuh Kayak waktu itu Feel lu kayak gimana Gue gak kebayang sih Anak yang masih Ingusan lah Katakan Masih coba-coba Masih sering Baru nakal-nakalnya lah Dibilang Langsung Dapet Pelajaran seperti itu Itu gimana men Gak nyangka sih Awalnya itu Aduh Kenapa Bisa Apa Bisa sampai segininya Padahal iseng gitu kan Gak bisa apa Dimaafin doang gitu kan Kayaknya gak bisa Waktu itu gak bisa Karena si Yang pelapornya ini Pelapornya ini tuh Apa Kabur-kaburan Jadi dia tuh Sebenernya gak mau lapor Waktu itu Cuma ada Pihak lain yang Maksa dia Jadi lu bisa masuk tuh Harus ada yang melaporkan Baru lu bisa Kena pasal Baru bisa Yang melaporkan pun Sebenernya gak tega Mereka juga takut Sebenernya ini tuh Pencempanan nama baik Dimana Sedangkan mereka kan Berdandan wanita kan Nama palsu Waktu itu Namanya Waria gitu kan Kecemanan nama baik Dimana Coba Ya kita Kita kan buta Hukum ya Mudah lah Mau gimana lagi Serah lah Pasrah aja yang bisa lu lakuin Untung ada orang tua Ini gila sih Untung itu orang tua Mau segimanapun kita Akalnya Tetap ada Seperti apa perjuangan Orang tua lu Waktu itu Wah Itu lagi sakit Lagi sakit Terus nyari-nyari Pelapor sendiri Biar Bisa mediasi Kok asian banget Aduh Syukur Punya orang tua Kayak gitu Sampai yang kedua kali Juga tuh Masih diurusin Padahal kan Mereka udah berkeluarga Masih diurusin Sama Si Ayah Kok bisa Masuk lagi Kan Udah lo Lo udah tau nih Kalau di dalam sana Nggak enak Lo abis Disiksa kan Terus kok Nggak kapok Masih masuk lagi Memang Kok bisa Itu gimana Nah waktu itu kan Judi online ya Kasusnya Judi online Kasus yang berbeda nih Berbeda Berbeda Judi online Itu lagi marak-maraknya Selebram tuh Pada endorse itu Termasuk mereka juga Waktu itu Ambil juga Ya pikirnya Orang lain aman kok Ternyata Kenapa ini Ditangkep Tangkep Gitu kan Tapi yang lain juga Pada ketangkep nggak Kebanyakan sih Nggak sih Kebanyakan nggak Oh iya Maksudnya Apa ditangkep Lo nggak tau kali Pasti Masuk berita Kalau ditangkep Elonya yang masuk berita Iya Gue masuk berita Waktu itu Fokusnya ke lo Iya Gitu Kalau mau ditangkepin semua kan Penuh Atau penjara Apalagi pemain-pemain Gitu kan Nggak mau ditangkepin semua Ya mungkin Emang nggak dilihat Dari track record lo kali Bagus buat berita Eh Soalnya saat itu Lagi ramai Soalnya Ini kalau Bahas ini Ngeri-ngeri sedap nih Malaika Kita ini mau bahas Fight tadi Malaika Oke kita balik lagi Ke fight aja lah Kita bahas yang aman-aman aja lah Tadi pinggir jurang banget Bukan pinggir jurang Di dalam jurang kita Kayaknya mau naiknya tuh Berat gitu Mau keluarnya tuh Berat Tapi itu kisah nyata sih Itu udah ada di berita juga Bisa nyata ya Iya orang Memang real life Real life seorang Ferdian Paleka Itu Lika-liku banget Hidupnya ya Abstract Nggak nyangka juga sih Saking abstraknya Sekarang jadi champion Winner apa champion sih Sebenarnya Yauduhannya Kalau champion tuh Turnamen Tapi kalau winner Sekali fight Menang itu winner Oh itu winner Berarti ini winner 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 Lihat kan Kalau kayak pertandingan Sepak bola dikatakan Dia Juara liga Liga kan Berarti kan Turnamen Liga Turnamen berarti dong Kalau pemenang doang Berarti kan winner Tapi memang Nggak salah Nggak salah Nggak salah Saat ini memang Lagi maraknya seperti itu Di event manapun Di kepromoteran manapun Semuanya hampir Rata-rata begitu Jadi satu kali fight Bell Satu kali fight Bell Tapi kayaknya M&M beda sih Nggak kayak yang lain Yoi Ini kan kasat tertinggi Betul nggak sih? Betul Betul Soalnya gue orang M&M Berarti gue mau betulkan Beda kan soal Sabuk-sabuk yang lain kan Kayak orang yang bikin boxing-boxing itu kan Asal kasih-kasih aja kan Ini Coba ini Coba Ada nggak yang punya Lagi? Nggak ada bro Randy Pangalila pun Nggak punya sabuk M&M bro Lu punya Iya Nah makanya itu kemarin kita tantang Saya mau kondifikasi dulu ya Itu Lu kenapa Berani-beraninya seorang Verdien Palaika Nantang Randy Pangalila Ya yang tau Palaikama Pasti tau lah Itu bercanda Nggak mungkin juga Tolol aja Kalau bagi beneran Canda Bang Canda Bang Bang Randy Nggak Bang Nggak lagi-lagi Bang Canda Bang Itu Bang Itu Randy kan disamping Randy kan disamping lo tuh Iya kan Makein baju lo Tiba-tiba ditantang Ngetolong Randy mukanya Bingung juga Dan elonya Lucunya Lo kan nantang dia Kan Randy disamping lo Lo nantangnya ke depan Kenapa gak ke Randy lo nantangnya Kan harusnya lo ke Randy Lo tunjuk-tunjuk tuh si Randy Tapi lo Elonya kenapa malah ke depan Itu kenapa Ceritain dong Ceritain dong Ya itu Bercanda doang Bercanda doang Biar Bang Randy juga Balik lagi ke M&M Ya Jangan pensiun lah Gitu kan Bercanda Mana mau Gila bunuh dir ya tuh Bang Randy itu Maaf sih Itu bercanda Bang Balik Orangnya gak bisa ketebak Asli Bercanda Pada kaget kan Anjing baru menang sekali Tiba-tiba nantang rot Minimal buff katanya Ke oblong Bercanda ya Bercanda Mungkin juga saya nantang Bang Randy Enggalah Bercanda Bang Tapi nantang yang bener siapa? Ada Yang pengen banget ya Yang lag Yang lag Yang lag Yang lag anjing Kenapa? Kenapa yang lag? Gak tau Dari dulu sih Waktu Palaika masuk Yang kasus pertama tuh Dia orang paling Pokal Nge 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 Ngata-ngatain tuh Gila parah banget Beda lah sama yang lain-lain gitu Dia parah banget Dia ngatain tapi gak Bantuin solusinya gimana Ini anak harus gimana Dia ngatain Bener-bener gak ada isinya itu Apalagi dia lagi cari lawan ya Temuan lah Yang lag Kita gas di MMA Berat badan lu berapa Gue ikutin aja Gak gas aja Kalau bisa gak ada tap Gak ada tap Maksudnya gak ada tap Kalau di kunci tuh gak Berarti Iya Mati-mati Buat yang lag Khususnya buat yang lag Yang lain minggir dulu Buat yang lag Lo tau dari mana Yang lag nyari lawan Ih waktu itu Sempet Ngelewat Videonya Katanya dia lagi nyari lawan boxing Matanya gitu Gue cari lagi Videonya gak ada ya Apa jangan-jangan takut Boleh lah guys Nanti kalian kalau ketemu videonya Dia nyari lawan Boleh nanti kirim ke IG saya Pokoknya dia nyari lawan aja Nah ini lawan lu ada disini Sekarang nih Palaika is here Kata-kata yang lag Yang Masih Membekas Di elu Apa Banyak sih Dari Kayak ini anak Kalau ada depan muka gue Gue ludahin Terus Bawa-bawa anak haram Segala macem Waktu itu ya Gila sih Itu sih Gue kencingin Terus gue colok matanya Kalau ada disini Iya lah itu gue umur berapa Coba banget umur 21 Eh 20an Dengar kayak gitu kan Mancing Dendam lah hampir sekarang Gitu Kayak gak pernah Salah aja sih yang lag Ya kan Semua orang pernah salah bro Semua orang perlu juga Bisa Berbuat baik juga Jadi lebih baik gitu kan Gitu Tapi alangkah baiknya Kita baku hantam anjing Gitu sih Tuhan menciptakan dua tangan Untuk Pukul-pukul Nah Tuh Itu Ya Gitu sih Dari waktu itu Kita udah Di konten juga Udah nantang-nantang Cuma gak ada respon Gitu Kalau misalkan Yang lag Minta lo Di rules yang lain Bukan MMA Berani gak lo Berani Tapi Pengennya MMA sih Pengennya MMA Biar main aja semuanya gitu Kaki Lutut Siku gitu kan Misalkan nih Gue fasilitasin lo Bertarung sama yang lag Di rules muay thai Gas Siap gak lo Gas Seribu persen siap Muay thai siap Lu siap Apalagi kan gue pemula juga Yang lag juga pasti pemula ya Sama-sama pemula Ada wasit Wasit ada Lu latihan Gue latihan Lu ngedo'a Gue ngedo'a gitu kan Udah Kita buktiin aja gitu kan Gas aja Gas gas aja Muay thai ya Berarti ini berdasarkan Dendam pribadi Memang ya Personal ya Masalahnya udah Personal Jadi gak ada drama-dramaan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Bro yang rek Are you ready? Ayo lah Kembali lah Yang lari-larian terus lah Capek Saat ini memang eranya Hype-nya Industri bela diri Lagi berkembangnya Lagi pesat-pesatnya Perkembangannya Gak salah sih Menyelesaikan masalah Gak salah Di tempat Di wadah yang bener Resmi Secara hukum legal Ada apresiasinya Ya kan Dapet duit juga Dan semua orang mengakui itu Mohon lah Memuai thai Boleh tuh Memuai thai tuh Boleh Boleh Berarti kita harus ke Thailand dulu Ketemu roteng Roteng Bukau Mula latihan sama roteng Memu bukau loh Untuk ketemu yang lag Serius Yang lagnya Katanya Roteng sama bakaunya ada Dicibaduyut lagi Dicibaduyut katanya Nah ini sekarang Yang lagnya siap apa gak nih Nah itu Mau gak mau siap gak siap Lu harus lawan gue dulu Kayaknya Oke itu untuk yang lag ya Yang lain minggir dulu dah Ini banyak banget Yang komen di tiktok gue Udah berapa view tiktok sekarang Udah 3 juta lebih Dalam satu hari ya Dalam satu hari 3 juta lebih Yang nonton di tiktok gue Yang gue interview lo setelah After fight Responnya Memang nama yang banyak ditulis itu Yang lag Bener kan Isinya yang lag Ternyata Di balik ini memang ada Masalah pribadi Ada Dan memang mau diselesaikan nih Iya Ini belum selesai-selesai nih Udah lama nih Sampai ganti presiden ya nih Gak selesai-selesai nih Mau diselesaikan nama yang lagnya Oke Boleh tuh Muay Thai tuh Boleh-boleh Kita balik lagi Ke Oktagon Balik lagi ke Oktagon Balik lagi Ke Cham Cham Kita belum selesai Kita bahas Perjalanan lo Menuju Oktagon Tadi Itu kan sempet Ada wake in juga Nah Timbang badan Itu kan menarik Itu Kita reaction kali ya Boleh Kita reaction Bagaimana Proses timbang badan lo Ada yang konyol juga sih Bro pikir bro Alex Alex Pereira Alex Pereira Oke kita mulai dari sini Gak ada serem-seremnya Serem gak Gak ada serem-seremnya Anjir Ini orang Indian ceritanya Orang suku di Brazil nih Iya Suku apa nih Di Brazil Alec Pereira Apa sih Suku apa nih Nah ini kan Ini kan ada Dia tuh tadi berat badannya 63 63,6 Coba kita lihat Selanjutnya Oke Enjoy banget gue lihat Muka lo Shhh Gila lah Ini tuh sempet 65,4 Oke Banyak yang nanya juga nih Hmm Banyak yang nanya kan Bang kenapa itu Berat badannya kok Beda Hmm Kita Gak ada yang beda sih Sebenernya tuh kita udah Sepakat ketemu di 65 Hmm Di 65 Palaika waktu itu 68 Hmm Palaika turun Kumis naik Kumis tuh waktu itu berapa sih 62 atau 60 62 Hmm Dia harus naik ke 65 Hmm Palaika udah turun nih Hmm Siapa yang gak profesional jadinya kan Hmm Siapa Kumis kan Hmm Dia harusnya naik Tapi gak dinaikin sama dia Hmm Tapi kan naikin berat badan Emang sulit sih Kalau gue Tapi Tapi kalau dia Janji di awal Oke sih harusnya dia sanggupin Hmm Kalau dia udah ternetangan kontrak Hmm Harusnya dia sanggupin Tapi ini gak Hmm Gitu Nih menurut abang gimana nih Ini keresahan lo ya Gimana Ini keresahan lo ya Iya Keresahan lo ya Soalnya banyak yang Ngomong tuh ah menang Gara-gara Badannya beda Berat badannya beda Lebih besar gitu Iya Lebih besar Nah disini kan Tadi kumis berapa 6 63 63,6 Lo 65,4 65,4 Yang seharusnya Bertemu di 65 Pas 65 berapa Di kontrak Berapa 65 65 pas Ada komanya gak 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 ada komanya Tapi kalau Lebih dari 0,5 itu Langgaran Boleh arti Dihitung over Yes Kalau Setau gue Gue di profesional Jadi misalkan Memang Timbangannya Kalau Gue 56,7 Misalkan Gue lewat Se-ounce 56,8 Gue udah Miss weight Udah gak bisa Se-ounce Itu dihitung Kalau di profesional Satu ounce Itu dihitung Udah penalty Kalau gue Tapi kan ini Bagaimana Kesepakatan lo Sama promotor Dan kumis Sama promotor Bagaimana Kan lo ada Tanda tangan Kontrak Tentunya Di kontrak Itu Seperti apa Berbunyinya Di detailnya Seperti apa Kan harus Lo baca dulu Sebelum kontrak Kontrak itu Yang mengikat Kalian Secara hukum Emang gimana Kesepakatannya Secara kontrak Ketemu di 65 Sama 65 Nah Sedangkan Dia kan gak Sampai 65 Sampai 65 Mereka udah 65 4 Udah Turun Ini kalau di Kickboxing Udah beda kelas Beda kan Udah kelas yang berbeda Secara power Ya memang pasti beda Apalagi setau gue Kumis Posturnya itu Kalau menurut gue Idealnya Kumis itu Bermain di kelas 56 Kilogram Untuk fighter Untuk profesional Dengan tinggi badan Segitu Bagusnya itu Bertarung di 56 Kilo Biar powernya Dapet Speednya Dapet Kalau dari Sisi Penilaian gue Kacamata gue Seperti itu Kalau Lo main Dengan postur Tinggi badan Lo Fight di Berat 65 Itu pas Gitu Ya memang Mungkin bisa dibilang Top perform Lo di Berat itu Kalau kumis Kan Maksa naikin Apalagi beratnya Normalnya berapa 60 ya 60an lah 60an lah Normalnya 60an Ya Pasti kalah power Secara Di atas kertas Kalah power Tapi kan Semuanya kan tergantung Kesepakatan Dan gue sebagai Komentator disitu Gue baca kan Cat weight Berarti kan Sesuai kesepakatan Beratnya Bukan Memang di kelas MMA Bukan Tapi sesuai kesepakatan Dua belah pihak Make a deal Main di berat berapa Seperti itu Gimana Lo sendiri masih ada yang Mengganjal Apa gimana Yang itu tadi Yang beratnya kurang Itu gimana Gitu Ya itu tergantung Bunyi di kontrak Yang lo tanda tanganin Kalau Lo over Seperti apa Kalau lo Under Seperti apa Tapi setauku Kalau di profesional Yang gue alamin Under juga gak boleh Gak boleh Over juga gak boleh Harus Pass Kalau gue Kalau gue di profesional Tapi gak tau Kalau di Yang ini kan Spesial nih Celebrity Selebrity Ya harusnya sih Ketemunya Di 65 Ini bingung juga nih Kok Ini gitu kan Kok bisa Lo masih bertanya-tanya Iya Sedangkan Netizen kan ngomongnya Oh bro Ini Gak seimbang Gak seimbang Kalau Kita mah kan Gas-gas aja Mau ini Cuma ini menjawab Netizen aja nih Oh gak seimbang Dari berat badan juga Udah gak seimbang Tinggi juga Gak seimbang Ya lo mah kan taunya Fight aja Iya Kan Tadi Kesepakatannya Seperti apa Lo bikin kesepakatan Sama kumis Sama promotor Seperti apa Sudah itu Kontrak itu Yang berbicara Kalau Kumis berani ambil Ya dia berani ambil Risiko Berarti Aku pun udah Bilang juga Mis Lo yakin Kan posturnya beda Insya Allah Yakin bang Ya sudah Itu kan Dia berani Ngambil Challenge itu Dia Insya Allah Yakin Yakin kalah Belum beres itu Sebenernya Belum beres itu Kan aku kan Ngeliatnya Mungkin kan penilaiannya Lo gak pernah latihan Itu juga faktornya Bagus Apalagi dia liatin Video latihan lo Makan itu mis Makan mis Gue bilang Kan kejebakan Iya kan Makan siang gratis Gue bilang Begitu Tapi gimana bang Abang liatnya tuh Liatnya ngapa tuh Pertandingan Kalaika sama kumis tuh Konyol atau Gimana Soalnya kan Kommentatornya nih Tawa terus guys Ya Gue kan ngeliat itu Hiburan ya Fight hiburan Bukan Iya bukan Tapi kita emang Lo yang di atas gak ngerasai itu hiburan ya Serius Serius ya Serius lah Baku cabut memang ya Iya lah Dia kan sampe berdarah-darah gitu Iya pecah bibirnya Matanya Iya emang Tadi Kutu video call Ininya Hitam Iya kita di dalam itu tuh Serius bang Mungkin orang lain tuh liatnya Jadi gak ada settingan disini ya Gak ada gila Gak ada gila Real fight Real Real ada Kayaknya itu sampe berdarah-darah Pecah-pecah tuh kan Kalo gue sebagai komentator yang ngeliat Itu fight hiburan menurut gue Ya kan gue biasanya nontonnya profesional Komentatorin yang profesional Memang Ya gue menyesuaikan nih Mengomentatorin yang memang Profesional fighter sama celebrity fighter Celebrity ya gue ngomong apa Apa adanya yang gue liat di lapangan Tapi puas banget gue Depan cornernya tuh Depan pelatihnya tuh Fighter semua katanya Iya dia Liat ya Lo siksa pak Si Kumis Di depan pelatihnya langsung Iya Gue udah berapa kali bilang Pelatih lo Gak akan bisa nolong lo di atas Itu di video gue liat Gue tonton ulang Men Lo tuh di Pas Hajar kumis di sudut pelatihnya Pas di depan Muka pelatihnya Itu emang lo sengaja Iya apa gimana Ngajak Ngajak Oh gitu Kenapa Gue pengen Ngasih liat mereka aja gitu Gue siksa ini Gue matiin depan lo Sedangkan lo gak bisa nolong Gimana sih Kalau temen lo dipukulin Lo gak bisa ngapain tuh Kayak Gitu kan Nah itulah Jadi yang tersiksa Bukan cuman kumis Weiss Bukan Artinya juga lo siksa Iya Emang Pak Leka King Pak Leka King prank emang sih Iya Hidup lo prank semua men Tuh kalau pelatih Ngeliat anak diditnya Gitu tuh pelatih mana Yang gak Mantap Apalagi lonceng udah bunyi Langsung gini kan Apalagi udah nyiapin oksigen lagi Oh udah nyiapin oksigen Tadinya itu kan Buat Kip Buat Pak Leka itu tadinya Dia tuh Mau tau tinggal ya Kalau Pak Leka kalah Dikasihin oksigen sama dia Matanya lo pake sendiri kan Nah itulah Pake sendiri Senjata makan Tuhan Itu Dia nyiapin oksigen beneran Beneran Aku gak ngeliat itu Aku gak ngeliat Siap-siap oksigen Kan dia kan Ngomongnya gitu Sebelum tanding Iya Gue siapin oksigen Dia pikir stamina lo Bakalan drop gitu Iya Gitu Tapi kalau gue liat Memang gue sebagai komentator ya Gue liat di lapangan Lo serangan-serangan awal Explosif Memang lo High kick lo Tum Tum Tapi tiba-tiba lo Beberapa pukulan lo miss Lo tiba-tiba Melemah Beberapa pukulan lo Meleset kan Nah tiba-tiba lo langsung Menurun nih speednya nih Berkurang nih Itu Jadi kayak lemes gitu Di luar plan sih Itu tuh Terus kan dapet Momen si kumis Hampir R&C lo Namanya Rear neck Dia udah dapet tuh leher lo Itu gue pikir Wah habis Palaika nih Kena kunci Karena dia pendek Gak sampe Lagian latihan dimana sih Gak bisa finishing Gue tahan Latihan dimana Cam kecil nih bos Senggol dong Ayo Walaikah Oke Nanda baper ya guys Ya itu kan Dia mau gini Mereka ini sempet ketawa kan itu Sepet ketawa kan itu Kenapa ketawa Ya lucu aja gitu Dia tuh Gak bisa nyelesain itu Gak bisa finish disitu Iya Harusnya itu Wih kalau gue dikasih posisi itu Udah Udah apa Udah kelar itu Dia Lo emang ngerti ngunci Wih ngerti ya tuh Lo belajar kuncian juga Banyak kunci-kunci di rumah Kunci Inggris Iya bang Gue tuh Sering lah Walaupun gak Latihan secara langsung Gue sering nonton-nonton Street bike Jalanan gitu Gue sering nonton Berarti lo orangnya visual Iya Lo belajarnya Melihat Itu di Sedol boxing Makanya emang ngeliat tuh Mereka muter ke sikut Itu sebenernya Spinning elbow Itu ngeliat Di tiktok Di youtube Nah udah liat itu Peragain dulu kan Kemuis kan ada kena tuh Dua kali tuh Ya Gue sampe komentator Itu sia-sia Tidak ada gunanya Tidak berguna Spinning yang tidak berguna Gue bilang Itu memang gak kena kan Memang gak kena Dan gara-gara spinning itu Lo dalam kondisi yang bahaya Dapet back Kumis jenis kan Makanya gue bilang Tidak berguna Karena memang Lo jadi malah Kemakan Itu posisi Kalau Yang profesional Fighter yang dapat Posisi itu Abis Habis Itu posisi udah Udah masuk Tangan kumis Makanya gue bisa bilang Tidak berguna Eh karena Lo bunuh diri Lo nya bunuh diri Iya sih Jadi spinning itu Resikonya tinggi Pasti pelatih lo Ngelarang lo spinning-spinning Diajarin sama dia Tapi Dia tuh Dia tuh ngajarinnya gini Momen yang tepat Iya kan Jangan sembarangan Nah ini kan lo obra Harusnya dia lebih bisa Kebaca kan Harusnya dia lebih bisa Baca Apalagi dia tuh Gak Gak dimain Nah kakinya Mana ada dia nendang Dia tuh Bener-bener Dia boxing Mungkin memang belajarnya Boxinger ya Iya Tapi kan dia belajarnya Gak boxing aja kan Ada Apa aja Dia belajarnya setahu lo Apa aja dia Ground 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 and found Harusnya dia menguasai Karena dia belajar Secara langsung dengan Orang Nomor satu lah Yang menguasai itu ya Si terpanggilnya ya Harusnya dia menguasai itu sih Cuma dia gak mikir lagi Dari berat badan Harusnya dia ingat Kalau pala ikat Di atasnya Selain berat badan Iya Itu kalau beratnya sama Lo dibanting Harusnya si kumis Dapat posisi itu Tapi dengan Berat badan yang berbeda Iya tetap Kalah power Kalau gue liat itu Di posisi itu Kumis kalah power Iya Makanya dengan mudah Lo balik Kenapa dia mainnya kayak gitu Udah tau Dari berat badan juga Beda Salah dia Ngajak main di bawah Apalagi dengan emosinya Itu emosi banget Gue gak abis pikir sih Dia Ya gue pikir Oh main ganas Cuman Tetep defense rapi Dia gak Dia begini Iya Matanya udah emosi banget Udah melotot banget Gue gak ngerti apa yang lo pikirin Gue harus interview lo juga Apa waktu itu Yang lo pikirin Ketika di atas Makanya kita Pancing emosi dia Terus tauhunting itu Maksudnya apa tuh Jelasin tuh Dia kan kabur nih Pas ini Gitu kan Biar dia makin emosi Maksudnya gitu Dia ngurus naga dia aja Karena paling ketauh Dia emosian orangnya Dicandain dikit Emosi gitu kan Angkanya Dari situ Pancing-pancing Pancing kayaknya Kenak taunting lo ke dia Iya Menan Gitu Dia yang bawa ke bawah Dia yang KO Gimana sih Konyol kan Konyol kan Senjata makan Tuhan jadinya Iya Jadi bumerang buat dia Iya Iya 12 kali Gitu kan 12 kali itu Wasitnya aja Nggak Nggak Kan di lonceng duluan ya Kenapa wasitnya Nggak stop Karena kenapa coba Pengen Kumis disiksa Oh Nggak 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 Kayaknya Lonseng duluan kan Harusnya kan Wasit tuh yang depan mata Itu jadi pertanyaan juga buat detijan Kenapa sih wasitnya Kayak gitu, ngelonceng duluan Gak jelas ini wasitnya Menurut lo wasitnya kenapa? Sebelum Malaika lembar ke gue, gue lembar duluan Kan Malaika masih mau nanya Pengen liat kumis tersiksa Itu sih Ya menurut abang gimana tuh? Nuh kan dilembar ke gue Profesional Ada kesalahan di wasit kah? Kalau di Kacamata gue ya Ketika pertarungan itu Tetap ada dua layar Tapi kan itu diselamatkan di luar Karena kita punya double safety Safety nya bukan cuma satu Di dalam doang, wasit di dalam doang Tapi di luar juga ada safety yang mengontrol pertandingan Inspektor pertandingan itu Jadi Itu lonceng ya, keputusan dari luar Di stop ya udah TKO gitu Jadi udah gak sanggup nih Udah bahaya nih posisinya Bahaya-bahaya itu Kalau terusin tuh bisa Lewat itu kayaknya Jadi makanya Ini tuh Dibilang aman Ya aman Karena Ada wasit dan juri Ada kontrolnya ya Kebayang kalau itu gak Gak ada wasit juri Jauh pengen Mati Mati duluan Mati ya Makanya ini dibilang sport Ya Sportif kan Tetap kita safety Aman loh ada safety nya Dan itu langsung ditanganin dokter juga kan Nah Makanya paling bener Ketika punya masalah Selesaikannya dimana Oktagon Gentleman Makanya gue bilang Oke Apapun latar belakang seorang Pak Leka Gue gak peduli Yang gue tau Pak Leka di depan mata gue Membuktikan Nyali dia Bahwa dia seorang gentleman Berani naik Atas ring Menyelesaikan masalahnya Di atas ring Ngomong masalahnya Lo sebenernya punya masalah apa sih Sama kumis Ya heran gue Iya Dia ngantang duluan Sebenernya gak ada masalah nih Waktu itu ada acara boxing ASS tuh ya Di Bandung Mereka dateng Dia ada Foto lah Foto bareng Dia juga dipost tadi Gak lama dari itu Dia ngepost lagi Foto bareng Wantet gitu kan Mau ngajak Ini Apa Sparring Boxing Gak macem Atau apa Gitu kan Gitu Nah dari situ tuh Gak tau kenapa Abang kan kemarin Ngundang dia kesini Itu jawabannya apa tuh Tonton dong di podcast gue Jawabannya apa Kemarin tuh Gak tau dia Pengen ngincer bareng aja gitu kan Dia yakin jawabannya gitu Gak jelas kan Gak jelas Dia yang nantang Dia yang terlentang Gimana sih Ini soundnya nanti Gimana sih Ini yang nantang tuh Beda banget ya Pasti orang-orang tuh Wah pasti kalah nih Pak Leka nih Soalnya banyak omong nih Banyak gaya nih Pasti Abang juga pasti mikirnya gitu kan Ini anaknya sekalah Pasti Kalau gue tipikal penganalisa Melihat berdasarkan Data Ya gue ngeliat data lo Latihan lo dikirim Sama si kumis begitu Iya Iya gue nilainya apa adanya Memang Kamis Ini mah makan siang gratis Itu Karena video itu yang gue liat Kan gue gak ngeliat aslinya lo latihannya seperti apa Iya Gitu Memang sekeras apa lo latihan Kok bisa menang gitu Dari waktu Tiga bulan terakhir tuh Emang basic Muayta ya Cuma Oh emang lo sebelumnya udah belajar Muayta ini Iya Belajar Muayta ya Udah jauh-jauh hari Atau baru-baru Setelah Lagi rame-rame pertandingan ini Jauh-jauh hari Udah olahraga Muayta Tadinya boxing Cuma Bosan boxing Pengen mainin kaki coba Ini Muaytai Nah Deket-deket sini Sebulan kurang tuh MMA ini Sebulan kurang Satu bulan kurang tuh MMA ini Bayangin itu Satu bulan kurang harus siap Coba Mereka belajar ground Cuma seminggu bang Seminggu lo belajar ground Seminggu itu juga escape doang Cuma seminggu ini Iya seminggu Buat escape doang tapi Gak Kuncian Gak ada submission lo belajar-belajaran kunci Ada paling selebihnya tuh Lihat video youtube Itu doang Karena mepet kan Karena mepet Berarti Lo kenapa dulu Jauh-jauh sebelum itu Lo belajar boxing Belajar Muayta Kenapa alasannya Karena banyak yang nantang Iya Harus persiapan dong Prepare Iya Tapi lo diem-diem aja Diem-diem Gak pernah tuh Di posting tuh Lagi lari Gak pernah diposting Lagi Sparing Gak pernah diposting Diem-diem aja Tau-tau orang yang nantang Kau kan Terbukti kan Kena prank yang nantang Soalnya banyak banget Yang call out lo Gitu loh Pengen Semenjak lagi rame-ramenya Industri bela diri Berkembang di Indonesia Banyak banget Yang pengen fight lawan lo Banyak Karena mereka liatnya tuh Di Social media Aduh ini anak kelatian Dugem terus Gadang terus Itu yang kita share Makan siang gratis nih Makanan empuk nih Ini dia Expectasinya Gampang ini Gitu kan Easy lah ini Anak easy Nyatanya kan Barbalik bos Yang latihannya Di posting tiap hari Siang sore Makan malam Makan malam Salah bos Puas banget loh ya Puas banget lah Puas banget lah Puas banget lah Harusnya loncengnya Gak bunyi tuh Terus Harusnya terus Jangan lah Jangan lah Jangan lah Nah Berarti Palika sudah membuktikan kan Omongan Bener Penang cepat Kauin dia Udah bukti Itu udah bukti Lo membuktikan Mulut besar Yes Iya memang Lo buktiin kok Bener Udah gue buktiin Gak peduli Gue ngomong Beda berat mana Beda postur Kita sesuai perjanjian aja Disitu Udah Lo bungkam semua Itu sih Ini Jadi Gimana perasaan Lo Membungkam Netizen Dan Kaisar Pumis Wah Gila Perasaannya Seneng banget ya Seneng banget Seneng Campur Haru juga sih Wah Akhirnya gue bisa nih Bukti ini Kalau gue Layak gitu Kalau gue bisa Hmm Bungkam kalian Yang kalian pikir Sampah Semua orang punya Masalah lo Semua orang Bisa Jadi lebih baik Nah itu Lo bungkam Disitu Ini menarik juga Dari lo Kenapa sih King Paleka King of King Kenapa King Paleka Namanya Nama Youtube King Paleka Nah Kingnya itu Diambil Dari Rx King Waktu itu Paleka Ada Rx King Cuma Bingung kan Keluar penjara Youtube nya Masih belum Bisa diambil Nama Youtube Youtube lo yang lama itu Iya disita Kalau gak salah 800 ribu subscriber ya Iya Disita Bingung kan Itu Belum sama lo sekarang Enggak Itu udah di Polisi sana Kenapa gak boleh lo ambil lagi Apa gimana Itu gak tau Sedangkan temen-temen Yang kena kasus Dipulangin lagi Gak tau Kayak dipersulit gitu Gak apa Ikhlas aja Itu sempet bang Gak ikhlas tuh Cing Sempet gak ikhlas Keluar dari sini Gue mau gimana Pencarian Gak ada Ini kan aset nih Youtube nya Mata pencarian kan Kerjaan utama lo apa sih Dengan kreator Konten kreator Fokus Youtube emang Fokus ke Youtube aja Iya Fokus Youtube Sedangkan Youtube nya disita Coba Gimana gak pusing Gimana nih Yaudah Mau gak mau bikin lagi Gak peduli lah Yang nonton dikit Atau banyak Yang penting konsisten Akhirnya Terbukti Konsisten Ledakannya saat ini Iya Terbukti Karena gue udah gak peduli Bang Kayak Misalnya Beers Gede Atau kecil Yaudah Gak peduli Yang penting gue bikin aja Kayak pertandingan ini Gak peduli Mau menang Mau kalah Yang penting gue Tampil Yang penting gue Hadapi Yaudah Itu aja Sederhana itu Sederhana itu Mau menang Mau kalah Yaudah Lu mau ujat gue Yaudah Gak apa-apa Udah biasa juga Udah Biasa di ujat Gak masuk Gak masuk Iya gak masuk Ngatain apa juga Gak masuk Untuk saat ini Lu punya kata-kata Apa buat Para Hater Ferdian Palaika Tetaplah jadi Hater saya Tetaplah membenci Karena Membenci itu Gak butuh Pembelaan Kalau dia benci Benci aja Gak butuh Pembelaan Kita pula Seperti itu ya Biasa Anjing Dengan pencapaian Lu saat ini Ke netizen lu Lu mau ngomong apa Netizen Hater 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 dulu Ya buat Hater saya Nih Kalian Hidupnya Masih gitu-gitu aja Liat Idola kalian Disini Dapet ini Dapet duit Lu masih Gitu-gitu aja Goblok Anjing Anjing Dan buat Ini apa My fans My fans Thank you For support Selama ini Idola kalian Kejalanan yang positif Thank you banget Supportnya Buat kalian Gila Bisa berkata-kata lagi Thank you Makasih banyak Supportnya Ini yang gue liat dari Pak Leke itu Iya bagaimanapun itu Lo itu berusaha Menjemput kesempatan itu Iya kan Jadi kesempatan gak dateng gitu aja Tapi dijemput sama lo Kesempatan itu Lo terus berproses Kalau diem aja Bagaimana kesempatanmu dateng Iya Iya kan Itu Contohnya lo latihan Di menit itu kan lo Menjemput kesempatan itu Lo menjemput riski itu Enggak lo diem aja Riski dateng sendiri Berproses Ada prosesnya Kayak Gue Kembayang sih Yang lo tadinya Memang Full Mata pencahariannya Dari konten Terus tiba-tiba Disita Wih Iya Bayangin Kosong banget berarti lo keluar itu Kosong Sampai gue waktu itu jual mobil Jual mobil Jual rumah Jual rumah Cuma buat ikutan ini Kenapa dijual Karena kan Pelatihan perlu duit Kesana kesini perlu duit Oke Cuma buat ini Tanda pengorbanan disitu Iya Iya latihan butuh biaya Pengen nangis Gue mikirin pengen jual rumah tuh Wah lama banget Dan akhirnya terbayar Kenapa lo sampe Ngu jual rumah Apa yang terjadi Ya gitu Youtube Udah Diambil Instagram juga Gak ada Sedangkan Para Ika kan Ada tanggungan Anak Istri yang harus Makan Orang tua juga Itu sih Ada yang harus dikeluar baling sih Oh gak mau Gak apa Rumah bisa beli lagi Nanti Yang penting ada dulu Dan terjawab Verdian Paleka tuh Verdian Paleka tuh Aslinya seperti apa sih Sosok orang yang seperti apa sih Yang gak ditau Masyarakat tuh Seperti apa Aslinya Verdian Paleka Aslinya pendiem sih bang Gak banyak Gak banyak omong sih Biasa aja Kayak orang biasanya Mungkin kalian liatnya di kamera tuh Ya emang Kalau kita depan kamera kan Wajib menghibur ya Orang gak mau tau lah Kita gak punya duit Kita banyak duit Kan gak mau tau mereka Ya udah kita berusaha Nghibur aja Setol-tol mungkin Itu Tapi Sebenernya Ini yang betul dihibur Dia sendiri Gitu Jadi Yang kita liat selama ini Di konten-konten lu itu Bukan sosok Verdian Paleka Bukan Bukan Jadi emang Lu gantungkan hidup Lu di Di konten Fokus di konten kreator Kalau gak gitu Gak Gak rame kan Contoh misalnya Dalam pertandingan ini Paleka diem-diem aja Gak banyak ngomong Gak rame Siapa mau nonton Siapa yang mau nonton Piu akan sepi Iya Sebenernya lu lebih Ya gue suguhkan Apa yang dibutuhkan Masyarakat Indonesia Sebenernya gitu Itu Itu Oke Coba kita ngelakuin baik Ngelakuin baik aja Gak Gak rame Kenapa ngelakuin jahat rame Kayak prank sampah Dan gue bagi-bagi yang asli Makanan Sembako gitu Oh pencitraan Lu ngapain di konten ini Iya Yang Buruknya aja gue konten ini Masa ini Gak Gitu Di beberapa konten gue Juga memang seperti itu sih Ketika gue ngundang Narasumber Yang Edukasi Isinya edukasi Gak kemakan Gak kan Gak kemakan Tapi kalau yang isinya Kontroversia Kontroversia Ribut Rame kan Iya Itu Paleka tuh gitu Jadi poinnya Jangan salahkan Paleka gitu Salahkan kalian yang nonton Gitu Kalian sukanya disuguhin Begitu gitu Iya Dia bilang Mendidik Tapi diketonton juga Pan anjing Blunder juga jadinya Iya Iya Berarti lo selama ini Cuman menampilkan Apa yang dibutuhin pasar Apa yang dimakan Yang dimakan Penonton Paham gue Sampai sini Gitu Kalau Paleka gak ikutan Ini Gak akan Naik lagi Mungkin gak akan Se-hype ini Gitu Dan Pelan-pelan Seorang Ferdian Paleka Udah mau mulai naik lagi ya Amin Masa kejayaannya Mulai datang lagi ya Amin Amin Udah Mudah-mudahan ini jalannya ya Kalau ini jalannya mulus Lainnya kita lanjutkin aja Latihan yang bener serius Tapi Itu Ini Paleka Bercanda aja dapet ini Apalagi serius Gimana lo bercanda bro Lo mau jual rumah Gimana bercanda Lo serius ini Pas tandingnya gitu Ini tuh Joget-joget Tawa dikit Itu Masih Bercanda lah itu Maksudnya Itu Kalau perjuangannya sih Gak bercanda itu Perjuangannya gak bercanda Di balik layar gak ada yang bercanda Gak ada bercanda Ini pertaruan antara hidup dan mati Iya Apalagi istri Besoknya ulang tahun Palaeka menang Besoknya pulang ke Bandung Ulang tahun Masya Allah Dia terindah ya Iya Betapa bangganya orang tua lo sama lo men Wih bangga banget Apaan Palaeka kan Minta restu dulu Dari Karena orang tua udah cerain Dia udah berkeluarga lagi Sebelum tanding tuh gelisah banget Ada apa nih Yang harus diomongin Ternyata restu dari orang tua Telepon orang tua Bu Doain aku ya Menang tanding Iya nak Dari situ tuh agak lega Si mama Doa si ibu Doa si ayah Dari situ agak Oh ini ya Kayaknya Gitu Ya kuncinya memang Doa orang tua sih Kunci itu Dan lo punya kunci itu Lo dapatkan kunci itu Makanya kadang Ini Bukannya gue musok ngasih tau ya Teman-teman Ketika kita dapat Rido orang tua Rido Allah Kalau Menurut keyakinan gue Rido orang tua Rido Allah Gimana Allah mau meridoin Kalau orang tua aja gak rido Makanya jalan kita Makanya jalan lo masih susah Gitu-gitu aja Karena lo gak dapet rido Dari orang tua Masih susah lo men Lo minta maaf Lo luapkan semua perasaan Lo minta maaf Lo Ambil hati orang tua Lo Verdian Palaika Trauma disini Jadinya jadi Ciraman Rohani Gitu deh Keren-keren Gue gak nyangka men Di balik Lo tuh Ada sosok Verdian Palaika Yang Keren-keren Kasih tepuk tangan lo dong Di luar ekspektasi Pertandingnya Di luar ekspektasi Sosok orangnya Di luar ekspektasi Iya Keren-keren Oke Kita kenapa jadi Sedih-sedih Lanjut lah ini Kita reaksi Pertandingan lo Pas wake in sama kumis Oke tadi masalah berat Kita lanjut lagi Widi Ini kalo lo liat Sosok kumis seperti apa Dengan kostum seperti itu Gak ada serem-serem ya Sumpah Ada serem-serem Apa yang lo liat Konyol Konyol minta dibully Akhirnya kan dibully kan Opet Anjing Opet itu kan Yang itu Di Upin-Ipin Maligiduren Nah itu Yang nyolong durian Baru setau Gue kumis gak suka durian lagi Oh dia gak suka Gak suka durian dia Iya Tadi bully kan Bully lah Opet nanti kalian liat foto Opet Gitu Ini kan pengen Gaya Alex Pereira Alex Pereira Waktu belum diimunisasi Apa-apa-apa Waktu belum diimunisasi Alex Pereira Waktu belum diimun Oh makanya lo sesantai itu Muka lo ya Terlihat ya Oke Dan ini juga nih Gue jadi inget Gue jadi ketawa Gue jadi inget Gaya dia itu Gimana ya Pas Lo Sign Contract Iya Kan si Kumis dulu tuh Iya kan Mereka dulu Yang di Social media Oh iya Kumis dulu Social media kan Postingnya kan Kumis dulu Iya Lo katain dia apa Di komen Kayak pelayan Iya Dia Konyol-konyol Coba Dia minta dibully Anjir Pelayan restoran Lo pikir bro McGregor Anjir McGregor kan gitu ya Gak cocok Anjir Itu gue Baca komendinya Gue gak Nanti Nantinya ketawa Gue waktu itu Ketawa Kayak ini Ngadep HRD Abis ngelakuin kesalahan Gitu Kumis tuh Jadi Kumis ini Orangnya juga Memang Kreatif Terlalu kreatif Kreatif selalu Berubah-ubah Penampilan Mungkin niat dia Entertain Kadang dia pengen Jadi McGregor Alex Terakhir gak tau Jadi apa Jadi bulan-bulan Dan Palaika Samcak hidup ya Mis Tenang Gue masih tim Kumis Tapi gue juga Gak bisa berhenti ketawa Ketika Reaksi-reaksi Si Palaika Ngeliat Bagaimana Lo Ngonten Bagaimana Lo tampil Lanjut Lo santai banget Gue liat tuh Bisa ya Muka santai Begitu ya Padahal Lo jual rumah Jual mobil Jual rumah Mukanya Santai gitu Itu palsu Muka palsu tuh Itu Bener marah Beneran Enggak Yang lo senyum-senyum Gitu Muka palsu Ini masa depan Gue nih Ini masa depan Gue nih Pertaruhan Hidup gue Gila Gila Darang-darang Lo senyum Lo senyum Si Kumis serius Darang Dorong Masih Waju lagi Ulangin Emosian Ini Emosian Wih Ini Maksudnya Apa tuh Pendek Pendek Oh Disini Mana Oh Ini Gitu Oke Ini Gini Apa tuh Bau Sumpah Bau Bau Sumpah Sumpah Kayak Kucing Ini apa Tikus Keceburgot Rambut Kelimis 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 Kebelakang Ceburgot Kelimis 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 Abret Lu ya Tegang Memang Masang Muka serius Antara Tegang Atau Masang Muka serius Gak Gak Gerti Sabuk Dimingkirin Tangan Dorong Ini Ada Disini Ya Wah Sin Tangan Itu Reaction Kita Ketika Wake in Kita sambung Pastanding Fight Wah itu Pastanding Seneng banget Biar dia tersiksa Gue sampe diulang-ulang Sampai rumah Lo ulang-ulang Sampai seubuh Seriusan Sampai seubuh Ulang-ulang Ini tim lo nih Iya Lo kenal dimana Tim lo Lo kenal dimana Kenal dimana Kenal dimana Temen semua Temen semua Sama brand Doma mana Juga temen Berarti bener Gue tim kumis Iya Cocok Itu brand Doma mana Itu gue ceritain Ini Kesoknya Kebuktian kan Itu Omongan itu Udah lo set Sebelumnya Atau memang Ngalir gitu Ngalir 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 Nah Dia kan disini Siapin oksigen Katanya kan Suara gue Disitu Saya warn ya 65 kg Tuh 65 Kelahiran IKN Ibu Ibu Kota Indonesia Saat ini Yang lagi Dibangun Kalimantan Lahir Disana Dia Kalau gak salah Suku Bugis Suku Makassar Wario Wario MMA MMA Wario MMA Celebrity Fight Lu Celebrity Apa sih Gatau Tapi Masuk TV One Dua Kali Berita Tertangkap Tertangkap Tiap Tiap Di Borgol Masuk TV Di Borgol Sekarang Ini Gantinya Gantinya Ini Dua Kali Berita Terus Tuhan Adil Berarti Dulu Ditempa Sampai Kesini Ditempa Dulu Sampai Kehidupan Mungkin Kalau gak Karena gitu Tujuh Gak 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 Betul Apa yang Lo rasain Ketika Feel Apa yang Lo rasakan Ketika Gitu Gitu Euferianya Tuh Wah Kayak Aduh Gimana ya Gak aduh Tepuraduk lah Pokoknya Tepuraduk semua Itu Di atas ring itu Bener-bener Ring Sakral banget ya Mau gak Mau Harus Inilah Bisa bawa diri Makanya Ada Tahun Ting Buat Biar semangat Buat diri sendiri Ring Gitu Lo berusaha Menyerap Energi Semua Itu Gitu Kalau ngeliat ini Tadi gue Liat Adegan lo Di atas Oktagon Mencoba Mungkin ya Gaca mata gue Menikmati Meresapi Menyerap Energi Penonton Mungkin Gak tau Yang lo Yang ngerasakan Ring Atau Oktagon Di mata lo Seperti apa Oktagon Di mata Paleka Itu Tempat Pembuktian Tempat Pembuktian Tempat Pembuktian Pembuktian Kalau gue bisa Gue layak Di atas Oktagon King Paleka Oh iya Katanya ada Raja terakhir Siapa Raja terakhir Yang Lex Raja terakhir Dari mana Coba Tanding aja Belum Apanya Raja Dari mana Coba Ini bro Ini Raja Bro King Of King Bro Lo kalau mau Jadi Raja terakhir Lewatin dulu Ini bro Raja baru Raja baru Itu Raja-rajaan Kalian Raja-rajaan Anjing Aku juga penasaran Kenapa Di lukanya Raja terakhir Pengen denger Kenapa Dia Raja terakhir Yang Lex Di lukanya Lalu Dia ngasih Namanya Raja terakhir Berarti Ini Raja pertama Dia terakhir Belum apa-apa Sudah Menjulukin Raja Gimana sih Harusnya Turun dulu lah Minimal Satu game Dua game Tiga game Baru Raja-rajaan Ini Raja Apa-apa Minion 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 Apanya Minion Minion Kalau Minion Ini julukan-julukan Di game ya Kalau di game ya Iya Mobile legend Gue gak main game Game soalnya Gue dulu soalnya IT kan Gue kan dulunya IT Gue tuh Udah trauma Sama game Hidup gue hilang Gara-gara game Oh main game terus Kejanduan ya Yes Gue IT Game dulu Awal-awal Jaman dulu ada Empire Stronghold Jaman dulu banget IT Kerjanya main game itu Gue sadar-sadar Badan gue tiba-tiba Kurus Keriput Kering Kerempeng Gadang terus Iya Hilang hidup Gue yang gue alamin Makanya buat gue Game itu saat ini Gue haramkan Buat diri gue Sama anak gue Gue Please Jangan sentuh game Ya gue ngerasa Hidup Gue lebih hidup Ketika gue menyentuh Industri Bela diri Olahraga ya Gue interaksi sama orang Gue bisa nyapa orang Gue bisa ngobrol sama Pak Leka Kalo ketika gue Waktu itu Jadi gamer Sumpah gue cuman chat Waktu itu gue pacaran aja Gue gak pernah ngeliat orang Online Gue gak tau cewek gue siapa Online Jangan-jangan laki Gak tau juga Chat-chatan aja Gak pernah temen IT kan Hidupnya memang Kalo gue pribadi Fokusnya di komputer aja Waktu itu Gue tinggalin Gue tabrak Gitu semua Wah gue gak hidup Gue gak hidup ini Gue berangkat kerja Jam 5 subuh Pulang Maghrib Kayak robot Selain itu Main game Gue ngerasa gak hidup Gitu-gitu aja terus Olahraga ini Menyelamatkan gue Gue kuliah aja Gue cabut Sempet kuliah Dua semester Digunadharma dulu Cabut gara-gara Dosennya gak ngasih izin Gue tanding Gak peduli Kan gue dulu Awal-awal dateng ke Jakarta Kan ikut UKM Busu Tanding Itu ternyata Di Jakarta Tanding Bisa menghasilkan uang Makanya cabut Bisa ngasih kuliah Keenakan Tanding Berarti keluar Kuliah tuh gara-gara Mau tanding Iya Gue pertaruhan juga Kuliah aja Masa depan Gue kan udah kerja jadi IT di Tambang Batubar Waktu itu Lanjut kuliah Gue Fokusnya Gue mau perbaikin karir gue Level up Untuk di bidang IT Ternyata Di Jakarta Ketemu dunia bela diri Dari Tahun berapa sih Bang? Aku Aku dateng ke Jakarta 2012 13 13 Mulai awal karir di Industri bela diri Waktu itu amatir Jadi misalkan pertandingan DKI Jakarta Gitu ada event Untuk Slash sih kejurahan nasional Gue masuk Sehari gue kalin 3 orang Kenapa? Wushu Shanda Waktu itu Emang gue sebelumnya Juga udah ada basic atlet Waktu SMA Waktu SMK Cuman Ketika di daerah sana Terlalu banyak Babinya Tanding Iya Duitnya gak ada Pas di Jakarta Gue ketemu selain nih Ternyata Tanding bisa tempat duit Dihargain Tanding dapat duit Iya Bisa jadi masa depan ternyata Tanding Jadi karir ya Gue tinggalin dunia IT Tapi gue tetap Tetap gue tanggung jawab Title itu tanggung jawab gue ke orang tua Buat sosial Gelar-gelar Kalau di kehidupan sehari-hari mana Buat pekerjaan Tidak terpakai Pekerjaan saya gebugin orang Memang gege sih Gak kepake Jadi gue Kalau gue kan orang Setiap orang kan Case-nya berbeda-beda Tapi itu yang gue alamin Iya bener sih Gue lebih enjoy Di industri ini Asik Seru Lu seru gak? Seru Lu kan baru nyemplung nih Asik gak? Asik-asik Jadi yang kita takutin selama ini tuh Terlewatkan Tadinya takut Takut sih Aku takut Suasanya udah lewatin Agar gak Apalagi menang Kayak yang punya dunia ya Iya Kayak raja ya Kayak raja Iya Jelas King King Yang menang merayakan Yang kalah masuk ambulan Ah Cah Gimana sih Ah Eh Eh Mulutnya mereka itu Emang ya Oke Suka ambulan loh Ini pagi sehari Kumis Kumis lagi Kukasian nomor dia Mis Sorry mis Kukasian nomor dia lagi Oke oke Lanjut nih Huh Wih Tim lo nih Brando Siapa ini tim lo juga Iya Iya Wih Kasih keras Wah Gila sih Kalian sudah tau peraturannya Tuh ketika digituin lo Gimana tuh Tau Hmm Lindungin diri kalian Nah Ini mah Eh ini mah Teteh Fight Apa yang lo rasakan ketiga Fight Apa yang muncul di otak lo Waktu itu Aduh Bingung Sepet bingung ya Yang biasanya kan Kalau Sparring kan sama temen ya Ini emang Bener-bener lawan Yang pengen matiin kita juga Gitu kan Kalau gak lo yang mati Iya Gue yang mati Gitu Angkanya Tadinya Gameplaynya tuh main santai Tapi ngeliat si Opet Seruduk-seruduk gitu kan Wah Ya bisa nih Main santai ini Itu Langsung high kick Iya Memberi sok terapi dulu Sok terapi high kick itu Push kick High kick Push kick Kalau main santai sih Kayaknya Enak Cuma Kayaknya dia game planenya kayak gitu Kalah di jangkauan kayaknya Dia langsung Ini mendekat terus gitu Lo kan Psywar nya Memain cepat 30 detik Tapi Aslinya lo mau main santai Iya aslinya Itu biar dia panas aja sih sebenernya Nah itu masuk sih itu Cuma Suaranya kan kenceng tadi Iya kenceng banget itu Sampai kedengar Ke rumah Kata si mama Sampai ke Bandung Suara naon Suara naon Suara naon Plep tak Kayak gitu Ceng ya Itu Gimana men Rasanya lo nendang Kepalanya kumis Emang targetnya kepala Kalau gak ini Pada waktu itu Pas lo berhasil Perasaan lo langsung gimana tuh Feel lo waktu itu gimana Gue kira dia bakal Oling dikit ya Taunya Enggak Oh anjing Randy pengalila ini Randy pengalila ini Kuat kumis ternyata nih Kuat nih Jadi lo Si kiss lo sempet goyang juga disitu Iya mental lo sempet Anjing kuat juga si kumisnya gitu Anjing kuat ini Apalagi dia pas Emosi kan Anjing gak nasbisan nih Tee anjing Memang dari awal Pembawanya serem Disini pun terbawa Terbawa dia Terus gimana lo ngeliat Si kumis serem begitu lo gimana Jaga jarak Itu berusaha jaga jarak Berarti lo sempet respect juga Sama kumis Wah hati-hati nih gue nih Lo sempet gitu juga nih Lo tendang gak apa-apa nih Kita sempet mikir juga Kita kalau main deket sama dia Ini ada peluang kita kalah nih Nah ini juga salah satu pembuktian Bahwa sebenarnya latihan kumis itu bener Lo tendang aja Gak oleng kan Berarti fisik dia bagus Wow Langsung lempar Udah Waduh Balik-balik bambu Mundur ya Itu Spinning back fish Ya Tangan kan berarti Dua-duanya ini Kalau gak kena ini Ini manjang gitu Manjang Jadi Syukur-syukurnya Iya Gitu Jadi Gambling aja tuh ya Iya Gambling aja Tapi bakal tau gak kena Soalnya kan Kan yang kayak gitu-gitu tuh Harus dipancingin dulu kan Biar udah maju Pasti maju Iya Momentum Itu momentum Tapi ini Ini ngapain wen Gaya dulu aja Jadi asal putar aja Gambling Oke Nah dia kan ngejauh nih Iya Iya Itu lo ngapain Itu lo ngapain Biar dia emosi bang Biar dia Terus maju Gak Kayak tadi Mundur jauh kan dia tadi Tauting Biar dia emosi kan Buktinya dia kemakan kan gitu Itu emosi langsung Lo Kalau shirt Fight gue awal-awal berkarya Di One Pride Gue melawan Tristian Shirt Gue versus Tristian Dari Lindo Aji Sama seperti ini Taunting Abis pukul Plak Kita gak main Inilah sebenarnya Yang dibilang Profesional fight Yang dibutuhin tuh Sebenernya seperti ini Ada taunting itu Iya Buat Gimana Bagaimana orang Seneng nontonnya Enak ngelihatnya Di Profesional menurutku Butuh seperti ini Menurutku pribadi Untuk menghiburkan Iya sih bener Bener Intertain Hiburan Jadi fight Jangan ngejual Yang seperti ini Ada taunting Menarik Enak dilihat Gak monoton Iya Bosan nontonnya Yoi Mulai pukulan ngasal High kick Ini gak kena nih Jep Oh jep Itu ngapain Tadinya mau Gitu Tapi ini apa Tadi barusan Tapi kena dagu dikit Itu kena dagu Kena Tipis lah ya Tipis Tipis Oh harus digrodong lo Amang kumis tuh Tuh Liat Disini gue udah pede Lo abis Amang kumis nih Tuh 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 Udah abis tadi Kan lemes loh tuh Lemes kan kualan kan Tuh Wuh 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 Iya itu oleng Sepet oleng Karena dikejar-kejar gitu Kayak Stres kan lo Iya Anjing nih Kumis mainnya gini Gila kumis nih Iya gue pikir kan Bakal main santai Dia kan Secara dia dilatih oleh Prop Max Pasti kan Main santai kan Yang kayak gitu kan Pasti ngasih wejangan Yang kayak Lu kalo di atas ring Nanti Main santai Atur emosi Pasti kayak gitu kan Ini mah Kebalikannya Si anjing Emosi Mau gak Main cepat Gue yang ngasih input Si anjing Jadi Kalo kita ngelawan Orang yang fisiknya lemah Gas di awal Abis pasti Tampung pukulannya miss Gue bilang Tampung pukulannya miss Seberapa keras pukulannya Ditampung Tendangan lo Ngobrol gue Gak kumis Ini kalo ngeliat Pala Eka Kan gue analisa Dari video yang Ternyata itu Tipu-tipu Dari dulu Tapi kan disini Mental lo drop kan Ini gue di brondong Kan lo melemas Ngeliat videonya Lo jadi melambat Tempo lo Melambat menurun Dan pukulan lo Meleset semua Miss semua Gak ada yang kena Si kumis Mendominasi disini Wah ini sesuai Game plan nih Kumisnya bagus nih Kuras tenaganya Ketika orang fisiknya jelek Dibegituin Hancur 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 Lemes cepet lemes Sumpah Salahnya dia tuh Wah ini obral Terlalu obral Kukulan kiri kanan Wuuu Waju Ini dia salahnya kumis Ini dia salahnya kumis Dia Oke bener Ngejar lo terus Cuman dia gak double cover Kebuka ya Kebuka Itu bahaya banget Maksud gue tuh Pressure Tapi rapi Habisin tapi rapi Terus Gitu loh Jadi kalo fight itu kan Bukan kita enak menyerang Tapi kita juga harus siap Diserang balik Pukulan Berputar yang sia-sia Tidak berguna Dilakukan Tadian paleknya Bener gak gue? Bener Itu kan Lo jadi si kaisar kumis Dapet back lo Itu kalo di MMA Posisi Yang sangat berbahaya Sekali Bisa end itu Kalo yang bener-bener Paham Bisa selesain Baru Dapet backnya Gara-gara lo memutar Resikonya tinggi Muter-muter Pokoknya lo mah Gambling banget ya Pokoknya muter-muter Itu ya Nah setelah ini nih Gue pikir Udah menang kumisnya Tuh Nah ini tuh Sepaliknya sengaja Dibawa-bawa duduk Sambil megang dia tuh Napas Sambil napas dulu Tuh Ini cekek lo Mereka tau Tangan-tangan yang sebelah sini tuh Mereka tahan itu Tuh coba dah Betul tuh Itu tangannya ini sudah masuk Yang ini nih Yang ini ya Yang satu Yang satunya ditahan Oh lo pegangin Lo berarti ngerti ground men Ngerti lo ya Ngerti lah Jadi lo paham Kalo satu tangan doang Gak akan Gak akan Bisa Oke Sudah kehabisan Napas Verdian Palaika Berarti gue bener 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 Tapi disini Gue gak tau nih Gue bisa berdiri lagi tuh Kayak Bukan gue itu bang Kayak bukan gue aja Bisa berdiri lagi Apa yang bikin itu Gak tau Kayak tiba-tiba Wah kalo gue gak berdiri Gue bisa jual rumah Beneran ini Kayak dalam pikiran tuh Anjing gak bisa nih Gak bisa nih Ini banyak banget nih Yang datang Demi nonton kesini Jauh-jauh Demi Palaikan Gak bisa nih Gak bisa nih Berdiri Tapi gampang Kayak gampang banget Berdiri lagi Padahal berat itu Nah nafas itu Sumpah itu Tiba-tiba Bisa anjing Bisa berdiri Udah ketawa gue tuh Udah Tuh Udah leto ini Nah Uh nih lo tuh Masuk gitu Masuk Lo berhasil bangkit Masukin nih Masuk gitu nih Tuh Aduh nih Tapi nih lo lebih masuk Karena jangkauan lo lebih panjang Spinning Nah ini yang bahaya Ini yang bahaya gue bilang Yang gue sayangkan tuh apa Lo udah ngelakuin itu Berulang-ulang Tapi kumisnya gak aware Tolol ya Bener-bener tool Harusnya dia bisa baca itu sih Mungkin saking Makan lo itu dia Makan nyiksa lo dia Kan gue bilang Sangat berbahaya Sekali Pukulan Udah bahaya Beda yang gue bilang Tadi di awal kan Sia-sia Tidak berguna Tapi disini Gue udah ngeliat Wah udah mulai masuk nih Si kumisnya udah mulai Gak aware nih Kalau awal-awal kan Meleset terus Karena umisnya Tahu jarak dia Bagus Kok kesini-kesini Malah kumisnya Kayak store muka Bahaya banget nih Apa Apapun bisa terjadi Udah kebaca dia Pasti bawa ke bawah Si public enemy Pukulnya bocah Oh ini dia Oh Take down nya kumis Bagus loh Bagus Ini poinnya disini Ini yang menentukan Segalanya disini Nih Nah Dia kayak lah power Ya Kayaknya di bawah tuh Napas tuh gak penting ya Gak penting Gak ngaruh sih Napas kalau udah di bawah Power sih Tapi ke power Iya kan Power lo Tolol banget Mudah banget terputar Iya Karena power dia kalah Secara power Bobot Sangat berpengaruh Di ground fighting Kalau muslo Kecil Misalkan dia Katakan lah sih Kumisnya di badan lo Nangkring Di mount Posisi mount Itu dengan mudahnya Akan lo dorong Bisa Itu bisa Karena kita latihan juga Yang duduk disini 80 kilo Yang 10 kilo latihan Lo udah simulasi ini tuh Di latihan Sudah Oke Jadi easy banget Buat ngangkat dia Klan Tuh Tuh Tadinya mau Mau iniin Pahanya disini Mau tekan Balik lagi Udah gak kuat tuh Nah Disini tuh Palaiknya nyoba Lemesin Menggunakan berat badan lo Usaha gak Terburu-buru Lemesin Timpa Nah pasti disini Karena apalagi tau Kalau badan kita Dimpa Pas lemes Merat banget Tuh Udah berdiri Tangan lo pegang cage tuh Tangan lo gak boleh tuh Gak boleh tuh Timnya Kumis kesel tuh Tangan lo Nah ini Tepat di depan Pelatihnya Kaisar Kumis Si Gondrong Si Gondrong Gondrong apa lo bilang Gondrong doang Gondrong doang Gak nyopet Anjingnya Gondrong Abi Tepat depan Alan Yang tiga-tiga yang fighter Gimana rasanya Anak didik Kamu saya siksa Pembedara-dara K.O Puas banget lo ya Puas Kumis udah Disini udah Lebih ke frustasi Kalau gue liat Frustasi Kumis nih Soalnya dia Sudah berkali-kali Mau coba keluar Dorong lo Gak bisa Frustasi Apalagi mentok kan Kena Itu Itu secara fighter Men Prustasi pasti Waduh Berat nih Panik Pasti panik Kok gak kayak Di tempat latihan Mungkin begitu Berat men Berat lah Berat badannya Nih Palaiknya Ditimbangan Pas wake in Itu 6-5 Selesai wake in Aik lagi makan Naik 3 kilo Jadi 6-8 Sedangkan Kumis itu Disitu udah berat mentok Dia udah paling Udah makan Banyak banget Terus gitu Itu Jauh Ini bukan beda Kelas lagi Beda jauh Kalau di Thailand Namanya ada Fight Circus Ini bertarung Boleh Di Thailand boleh Ada yang kecil Lawan gede Ada Yang obesitas Ketemu yang Kerdil Ada Kalau di Thailand Namanya Fight Circus Bisa lo browsing ntar Itu boleh Ada rulesnya Memang Ada kesepakatannya Memang Itu boleh Kalau di Thailand Tapi gak tau nih 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 Depan Si Gondron Si Gondron Sayurin depan Si Gondron Sampai ditarik sama itu Tim Si Gondron Itu kita hitung 12 kali Masuk Masuk Berdarah-darah itu Terlampiaskan semua Terlampiaskan semua Terlampiaskan semua Tuh Lopokang dulu Tuh Udah ngetap belum tadi Kumis Udah mukanya udah Nih kita lihat nih Ekspresi muka si Kumis Tuh Nih Disini nih Tuh Tangannya udah Tuh Udah lemes banget tangannya Tuh Udah tap-tap Tangannya udah tap Oh iya 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 Tap Nah langsung Bell bunyi Dia udah ngetap Udah nyerah Bell bunyi Nah mungkin Refereenya Gak liat bagaimana Sampai Bell dulu Jadi Bell itu Punyanya Yang mengamati di luar Ya di luar Inspektur pertandingan di luar Yang mengamati Prof. Fransino Tirta Yang melihat itu Mungkin langsung Udah ngetap Kadang kan Refereenya itu fokus juga Cuman kan Namanya manusia Kan wajar lah Wajar Iya ya Ngetap ya dia Ngetap Bener-bener lo siksa dia Padahal gue yang nyuruh Dia nyiksa lo Kehatihan gue keras Gue jadi komentator Juga ikut tersiksa Sebenernya Tapi gue harus Kita bungkam semua netizen Komentator Semuanya Ya guys ya Gue disitu Berusaha senetral Mungkin karena gue komentator Yang dituntut Harus senetral kan Gue tuh berusaha Apa yang gue liat Gue sebutin Apa yang gue liat Gue sebutin Padahal dalam hati gue Waduh Gue mis Gue pengen bantuin lo naik Gitu Gue bantuin Kalau gue bisa Gue bantuin Cuman Gak ada yang bisa bantu Gak ada Sama Ekspresi yang sama Ketika lo tadi Mau tanding Sekarang Apa yang lo rasakan Pas lo Plong sih Plong Bisa selesai Dengan Cepat Ini kan plan kita cepat Walaupun gak 30 detik Kan Kita targetnya cepat Termasuk cepatnya Itu puas banget Timnya kumis Timnya kumis itu Timnya kumis itu Tadinya kita mau loncat Cuma remes Remes banget Sumpah Ini corner kita Mana Gak ada yang bawa minum Anjir Gak ada Ini mana Itu udah euforia Udah Harusnya Bawa minum Gak ada yang bawa minum Goblok Sampai minta-minta Lu minta Nanti pas Ngobrol sama Pas di tengah Lu tuh Lu lemes banget tuh Iya Udah lu gelai Iya Iya lu gelai banget Iya lu gelai banget Harusnya Kalau menurut gue Udah selesai Sampai situ Gak bisa Lu mau lanjut lagi Sama tim-timnya Kalau bisa Vaktu itu ya Emang lu masih kuat Naik octagon aja Udah gak gua Karena tim kita Tim Paleka Ngeri sih Oke JK Sarangi juga Di tim lu lagi Iya Prediksi Bang JK juga Mantep-mantep kan Menang ini menang Betul semua Iya bener-bener Bener Bener Kalau orang mutaruan Nanyanya ke JK dulu Nah ini siapa nih Oh itu Siapa nih Itu TikTokers TikTokers Iya Kan dia Video gue nih Oh iya Dia video gue Apa Apa bang lo bilang Iya Dia nanteng Randy Pangalila Yang makan siang gratis Buat Randy Pangalila Gue bilang Yakin Tentang Randy Gue bilang Iya Dia Dia video gue tuh Nanti minta aja videonya Dia video gue Dia tip lu Wah itu happy-happy sih Pasti Gue Gue ngomong apaan Yang yakin Yakin tentang Randy Gue bilang Valeka lo yakin Tentang Randy Yang disona aja Yang real atlet aja Sujud Lu men Tapi kecuali lo latihan yang bener Iya Masih ada kans Itu ya Masih ada lah Masih bisa Gak ada yang gak mungkin Di dunia ini Tapi yakin lo berani lawan Randy Berani Dia begini Berani tangannya di bawah Dia di atas ini Berani Tapi tangannya Makasih deh bang Gak Gak Cukupnya saya mempunciun ya Udah gak mau lagi Oke lah ini Cukup lah ini ya Asik lah ini Seru Seru Suka gue Menghibur Menghibur kan Intertennya berhasil Intertennya berhasil Nah Ini juga di luar sana kan Banyak Yang Beredar Kayak ada Iya gue denger lah Beberapa orang ngomong Itu Kaisar Kumis sama Palaika Siapa sih Kok Celebrity fight Kalo lo gimana Nanggepin Kata-kata seperti itu Balik lagi ya Palaika sendiri juga Gak nganggep diri sendiri Celebrity sebenernya Lebih kebiasa aja sih Itu yang Namain celebrity kan Pihak Promoter Promoter Dari kita gak ada nih Berarti yang berhak menjawab Promoter Iya Motor Palaika gak ada nih Gue artis Gak pernah Setara gitu semua Gak ada Menying Lo profile Biasanya meningi Merendah untuk meroket Itu Oke Ini Seru banget Sebenernya gue Pengen ngulik Lebih dalam lagi Seorang Palaika Seperti apa Masa kecilnya Segala macem Cuman kan nih Schedulenya padat Si Valika Ya asal Win Soalnya win Banyak Endorse Sana sini Ini udah Amin Udah Berapa banyak yang Nawarin buat Endorse Banyak Cuman karena Waktu Itu Kan ini acaranya TV ya Jadi kayak Gak kita ambil-ambil Takutnya Ada yang gak boleh Terus ada potongan Segala macem kan Kita mengurusin lagi Repot kan Makanya kita gak ambil After ini kayaknya After ini Ini kita bawa Ini kan kita Dari awal Pak Lekam bilang Kalau ini dapet Satu full Satu bulan full Kita bawa konten Jalan-jalan Nanti kita bakal Sewa bus Buat keing Bandung Wih Liat aja nanti Kontennya guys Liat guys Nanti ya guys ya Liat aja nanti Gak akan dipajang Ini mau dibawa kemana-mana Paso Motor Pakai Ini full sebulan Konten full sebulan Biar Sebelah makin panas Sebelah panas Pasti Tapi misalkan nih Si Kumis Nantang lo lagi gimana Aduh Itu udah KO sih Ngapain lagi Kalau lu bisa KO-in tiga orang Atau Dua orang lu laluin dulu Baru lu bisa Kita rematch Boleh Tapi kalau Tiba-tiba langsung Rematch tuh Kayak gak terima Itu namanya Gila Orang udah KO Ngapain lagi Udah aja nih Ambil aja Gak apa-apa Gak apa-apa Urang mas Kita udah naon Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Hidup lu lagi bahagia-bahagia aja nih Bahagia banget Bahagia banget Lagi gak ada beban Buat sekarang ya Karena Semuanya ini Gara-gara ini nih Sama di interview lo kemarin Pas gue interview lo after fight Gue berharap setelah ini Seorang Ferdian Paleca Ngasih konten-konten Yang menginfluen yang Kepositif Tapi gue juga gak yakin sih Kalau menginfluen yang positif dimakan apa enggak Dimakan Jadi kedepannya ada kemungkinan gak Si Ferdian Paleca ini Yang selama ini terkenal dengan Prank-pranknya yang gak Konten-konten yang gak mendidik Akan switch ke Lebih ke Menginfluen yang positif Iya itu bakal Itu lagi tarahin disana Jangan bilang tapi bohong Wajar lo Serius-serius Gue lagi mengarah kesana positif Kayak konten keluarga Kayak gitu Keluarga Kalau Bobon Santoso bisa Kenapa lo enggak Kalau dia bisa Kenapa lo saya Sibatnya itu Kalau dia bisa Kenapa saya Ya aja gitu Lo sama Bobon Santoso Ada masalah gak sih? Oh ada sih Ada Soalnya kan kalau Bobon Santoso Yang gue liat nih Dulu kan kontennya bener-bener Iya 11-12 lah sama Paleca Mungkin lebih parah Tapi dia sekarang udah Wiss Mantep tuh Ke pemerintahan mainnya Iya Ke Papua Dia dalam Panci Kuali Merah Putih Kan Bagus banget tuh Bobon tuh Membantu lah Saudara-saudara kita yang Jauh disana ya Lo pernah ada masalah apa Sama Bobon? Bobonnya Ini sih lebih ke Ya waktu itu kan endorse Judy ya Kayaknya dia emosi Janganlah endorse Judy Di update sama dia waktu itu Di story-nya Jadi seakan-akan Gak pecusin Sebagai macam Otopaleca disitu Padahal kita sempat Chatting-chattingan Segala macam Emang gak Ketebak sih orang-orang sekarang ya Yang tadi yang gak ada apa-apa Tiba-tiba aja ya Gitu Sempet PN-PN-an Chatting-chattingan Tiba-tiba kayak gitu Anjing Udah lah gue juga gak kenal Datkut ini Emang gue salah Cuma Ya udahlah Gitu Kayak lo gak pernah Aja gitu kan Udah Masing-masing aja gitu Mungkin gak Lo kedepannya Konten-konten yang lebih Kayak Bobon sekarang Bermanfaat Bermanfaat bagi banyak orang Mungkin 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 ya Mungkin Mungkin kita Gue tunggu itu Iya Kita biasanya ada Dua bulan sekali Atau sebulan sekali Itu sembako men Mantap men Itu kita bagiin Semako Jangan to Kepanti Gitu Ya Mudah-mudahan Paleknya berubah lah Amin Tapi bohong Jangan gitu ya Jangan gitu ya Jangan atuh Gara-gara kata-kata itu Lo dibully Iya dibully Satu Indonesia Buset Mending kalo Kalo bullyannya Kata-kata doang Mending lo kan Disiksa Itu di dalam Itu yang Bahaya itu Oke Kedepannya Seorang Fardian Paleka Punya Mimpi besar apa Yang ingin diwujudkan Mimpi besar Pengen-pengen diwujudkan Apapun ya Membahagiakan Orang sekitar aja Itu aja sih Sekarang kan udah bahagia Udah Mulai Udah mulai Merasakan kebahagiaan Akhirnya orang tua lo Bisa bangga Iya Jelas Kan Jadi ada karya Ini sebutnya karya bukan sih Karya Nah Jangan diada Terjawab Sudah Karya kan Karya lo apa Nih Ini Terjawab lor Udah lor Gak usah nanya-nanya karya lagi lor Banyak nanya gitu sih Mix martial art 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 apa artinya Art artinya Art artinya apa Art Seni kan Ini karya seni Hasil dari mix martial art Jangan salah Jangan salah Baku Berantem Fighting ya Fighting itu seni Lo latih kan Yes Di kred Bukan kelahi jalanan Kelahi jalanan lo dapet apa Betul 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 Tulu Eh tapi Sebelum gue tutup lagi ini Gue sebenernya mau ngorek Ini gue banyak banget sih Pak Leka nih Lo pernah gak sih Kelahi jalanan Pernah Jaman sekolah dulu Digulung orang Keroyok orang Karena geng-gengan dulu kan Pernah banget Dikroyok 5 orang 7 orang Lagi kedua Geng-gengan kan dulu Pulang dari warnet Subuh Bedak-bedak Tiba-tiba Di palang motor Ciksa ya Yang temen satu kabur Pernah kan mau maju lagi Yang tiga Langsung nyusulnya kabur Kerumah Bawa pisau Udah Beneran nih Pas mau gini nih Si mama keluar Teriak Wajah mau nangis Boder Sampai kerumah Iya dilepar batu Gila Bawa pisau Itu kalo gak ada si mama Kayaknya Udah Bolong Ya kita kan Uang Palembang ya Uang Palembang tuh Kalo udah ngomong Tuja Tusuk tuh Ini udah di dalem Baru ngomong Itu kejadinya di Palembang Di Bandung Di Bandung Kenapa Paleka ditaruh ke Bandung Biar gak Apa Pergaulan disana kan keras kan Kita main putsal Bawa parang Anjir Iya Sekolah bawa badik Makanya dipindahin kesini Ternyata disini Sama aja Tapi gak terlalu keras Taya emang keras sih Taya emang keras banget Berani-berani orangnya Disini mah masih Masih sedeng lah Masih bisa diatur Disana mah Aduh Ampun ya Ampun ya Risky Jangan dicari Tapi Dijemput Ikutin terus Podcast Zenwok Zenwok Ohoy Kenapa ohoy sih Hah? Kenapa ohoy Kenapa ohoy Lo gak tau kenapa ohoy Mau gue jelasin kenapa ohoy Jelasin lah Jelasin lah Atau mau di Apa? Konten gue aja ntar Jelasin ya Ah boleh boleh Jelasin di tempat lo ya Kenapa Zenwok Ohoy Boleh jelasin Kenapa sih? Ini kalo gue Iya ohoy Kumis Sekolah bang Ohoy gue Ohoy yang Aaaaa Ah Sub indo by broth3rmax